Intro Andaliman atau itir-itir merupakan bumpu masak khas Asia Yang berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota margasantosilium atau suku jeruk-jerukan Bumbu ini di Indonesia hanya dikenal untuk masakan batak Sehingga dikenal orang luar daerah ini sebagai merica batak Masakan khas batak seperti arsik dan saksang memerlukan andaliman sebagai bumbu yang tidak tergantikan Di samping itu juga banyak yang mengolah andaliman menjadi keripik, saus dari pizza dan juga campuran kuah mie gomak Dan masih banyak lagi makanan batak yang menggunakan bumbu dasar andaliman Andaliman memiliki aroma jeruk yang lembut namun menggigit Sehingga menimbulkan sensasi keluh atau mati rasa di lidah meskipun tidak sepedas cabai atau lada Rasa keluh di lidah ini disebabkan adanya kandungan hidroksial pasansol pada rempah tersebut Selain dalam masakan batak, penggunaan andaliman sebagai bumbu masak juga dikenal dengan masakan Asia Timur dan Asia Selatan Horas! Selamat sore dengan Mangula! Akhir pekan ini kami hadir lagi untuk menemani hari Anda dalam program Beta Mangula Dan di episode kali ini, Tim Beta Mangula berhasil merangkum dengan tuntas Secara penanaman andaliman berkualitas bersama narasumber kita petani andaliman asal Toba Perkenalkan nama saya Ben Hasir Pasaribu, umur 32 tahun Tinggal di Kecamatan Borbor, Desa Ekunsim Sebelumnya saya tinggal di Kota Kisaran dan bekerja di salah satu perusahaan Saya memilih pulang kampung bertani andaliman Karena saya melihat potensi andaliman sangat menjanjikan untuk masa depan Dan kedua, sebelumnya, sebelum saya mengguluti pertanian andaliman di Desa Ekunsim ini Saya bertani Kemenyan Setelah saya melihat petani yang ada di Desa Kami ini, Desa Ekunsim ini Saya tertarik dengan melihat perkembangan andaliman dari sisi ekonominya Dan membandingkan hasil pertanian Kemenyan atau Haminjun yang ada di Desa Kami ini Dan membandingkan juga dengan hasil andaliman Kenapa saya memilih bertani andaliman? Karena saya memilih dalam prospeknya ke depan bahwa pertanian andaliman ini Bukannya begitu lama proses pertumbuhannya Pertumbuhannya mulai dari awal kita mulai penanaman sampai menghasilkan Atau dia berumur jangka satu tahun atau satu setengah tahun lebih Dan itulah makanya saya tertarik dengan pertanian andaliman Karena begitu juga di Desa ini, cuacanya dan suasana di Desa Kami ini Sangat mendukung untuk pertumbuhan dan pengembangan andaliman Jadi andaliman ini sebenarnya ada tiga jenis Tiga jenis, salah satunya saya bilang bahwa ada andaliman silokot namanya Jadi prosesnya silokot ini, apabila ini berbuah Sangat susah kita petik dari pokoknya Nomor dua ada juga andaliman sirap ping namanya Andaliman sirap ping ini begitu juga agak susah juga kita Tapi buahnya yang berbeda Buahnya berbeda agak besar-besar dia Yang ketiga ada juga namanya andaliman sirata-rata Jadi andaliman ini dibilang intir-intir Karena kalau kita makan ini memang di lidah kita mengitir-itir Jadi meresap dia di lidah itu Jadi kalau pendukungan tentang pertumbuhan andaliman di daerah Toba ini Itu termasuk di hawa dingin, yang termasuk di pegunungan Yang termasuklah itu salah satu di Toba ini Yaitu kecamatan Borbor dan Persemburan Itulah yang mendukung pertumbuhan andaliman di Toba ini Termasuklah itu kecamatan Borbor, desa Aikun Sim Inilah salah satu penghasil andaliman di kecamatan Borbor, desa Aikun Sim Dan kedua itulah di kecamatan Habinsaran Cuma itu yang bisa pertumbuhan andaliman Karena sudah termasuk daerah pegunungan Dalam proses penanaman andaliman ini Sebenarnya secara tradisional atau secara manual Karena dalam penanaman ini Tidak perlu tenaga mesin atau yang lain Cukup kita menanam secara manual saja Jadi yang pertama yang kita siapkan adalah lahan Dari pembukaan lahannya Kita lihat lahannya bagaimana Dia tanah merah atau tanah hitam Kalau dia dari tanah merah kita harus memacu dengan kompos Jadi proses pembibitannya itu dari biji hitam Jadi kalau di sini tidak ada metode stek atau yang lain-lain Itu tumbuh sendirinya di bawah pohon yang sudah tua Jadi kalau kita bersihkan yang di bawah andaliman yang sudah tua Yang sudah gugur Kita bersihkan sampai bersih sekitar pohonnya Itu akan tumbuh sendirinya bibiknya Jadi biasanya cara proses untuk memiliki bibik andaliman Dengan cara mengambil biji andaliman yang sudah hitam Itu artinya biji yang sudah tua Jadi biasanya orang itu bisa disamaikan orang itu cara menabur padi Seperti yang saya alami di sini Untuk proses pembuatan bibik andaliman Kan ada andaliman yang sudah berumur 3 atau 4 tahun Yang sudah memulai trek Itu artinya trek Dalam arti sudah mulai gugur Istilahnya masa tua andaliman ini sudah mulai habis Andaliman ini Karena tumbuhan andaliman ini Umurnya sampai 5 tahun yang paling lama Jadi setelah gugur ini andaliman ini Kita melihat bahwa pohonnya ini dulu Buahnya bagus atau enggak Jadi kalau kita lihat pohonnya ini dulu bagus Buah andalimannya bagus Disitulah bisa kita semprot di bawah Sekitar tanaman andaliman ini yang sudah gugur Baru kita tunggu nanti prosesnya Disitulah dia tumbuh bibiknya Dari metode proses pemibitan tadi Yang paling recommended adalah caranya Kita menyemprot pohon andaliman yang sudah gugur itu Untuk mendapatkan bibit yang maksimal Jadi setiap dia prosesnya pemibitan andaliman Setelah dia berumur 2 minggu, 3 minggu Tapi setelah yang tumbuh di pohonnya itu tadi Setelah 1 bulan bisa kita polibitkan Sebelum kita pindahkan ke lahan Bibik andaliman ini yang layak kita tanam Itu sekitar umur 2 bulan Setelah perkembangan dari lahan pemibitannya Jadi setelah umur 2 bulan dia Sudah bisa kita pindahkan ke lahan yang kita buka Jadi pohon andaliman yang kita cocok Kita jadikan untuk pemibitan Inilah contohnya Yang sudah berumur 3 tahun atau 4 tahun Kenapa ini kita jadikan jadi bahan apa Pemibitan Karena disinilah yang tinggal Biji-biji andaliman yang sudah tua Yang sudah kering atau yang hitam Inilah nanti yang tumbuh Jadi prosesnya Prosesnya untuk pemibitan Jadi ini semua yang di bawah Pohon andaliman yang sudah mati ini Kita bersihkan sampai bersih Jadi prosesnya 3 minggu atau 4 minggu Disitu nanti yang tumbuh Biji-biji andaliman ini Yang hitam ini Disitu ya nanti yang tumbuh jadi bibit Itulah prosesnya andaliman ini Cara proses pemibitannya Jadi tahap-tahap untuk penanaman andaliman ini Lubangnya jarak-jarak 4 meter Karena pohon andaliman ini rindang Kita gampang untuk memetih andaliman tersebut Sebelumnya kita harus mensterilkan tanahnya dulu Dengan membuat kompos Jadi cara memetihnya kita nanti sangat sulit Karena antara ranting yang satu dengan ranting yang satu Sudah bersentuhan Jadi itu prosesnya saya buat disini Jadi jaraknya 4 meter antar lubang ke antar lubang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya